Assalamualaikum di video kali ini aku mau share kegiatan food prep lagi langsung aja teman-teman ini aku beli cumi basah 500 gram harganya 35 ribu aja dan ini cuminya udah aku cuci bersih terus aku peresin jeruk nipis karena menurut aku ini salah satu seafood yang cukup amis ya lanjut aku juga beli ikan kembung 500 gram harganya 15 ribu ikannya udah aku cuci juga dan sebagian aku potong dua karena aku dan anakku aja yang makan ikan ini jadi bakalan lama banget sih habisnya aku beli cumi asin juga 250 gram harganya 30 ribu ini gak aku cuci dulu ya nanti aja kalau mau masak dada ayam aku beli 1 kilo harganya 40 ribu ini tuh bukan yang udah di fillet ya teman-teman jadi tulangnya aku pisahin dan jadinya cuma segini karena aku dikasih sama bapaknya gak semuanya dada jadinya sedikit deh tapi ini nanti tulangnya mau aku jadiin kaldu untuk bikin shop jadi gak mau bajir ini semuanya udah aku cuci bersih ya teman-teman jadi tinggal dimasukin aja ke kulkas ini aku beli ceker ayam 500 gram harganya 12 ribu ini udah aku cuci dan aku potongin juga si kuku-kukunya jadi tinggal simpan nasi dengan lauknya aku beli ati ampela 15 ribu harga persatuannya tuh 3 ribu jadi 15 ribu itu dapet 5 ini sayap ayam aku beli 1 kilo harganya 38 ribu ini aku pisah ya tempatnya karena aku mau bikin ayam goreng dan ayam bakar video stock frozen foodnya udah tayang ya teman-teman jadi harusnya video ini dulu yang tayang tapi banyak yang request IG yang tayang video stock frozen jadi ini baru aku up nah ini aku masih punya stock daging slice belum aku masak mungkin minggu ini mau aku masak periaki aja stock lauk-laukannya segitu aja nah kita lanjut ke cabai rawit aku beli 250 gram itu harganya 13 ribu karena si cabai rawit ini masih agak mahal jadi aku belinya 250 gram aja ini biasanya aku petikin satu-satu tapi karena lagi mager jadi aku langsung masukin aja oh iya tadi aku udah kasih tisu ya di bawahnya aku beli bawang merah 250 gram harganya 8 ribu ini bawahnya tetep aku alasin tisu ya dan aku mau simpan di suhu ruang aja enggak di kulkas aku juga beli bawang putih dan bawang bombay mau aku jadiin satu tempat aja bawang putih 250 gram harganya 7 ribu dan bawang bombay 2 buah 6 ribu dan ini bawang-bawangannya aku simpan di suhu ruangan aja ya enggak di dalam kulkas ini sisa kortel yang minggu lalu masih bagus banget enggak ada yang busuk ini mau aku lap aja dan tepatnya juga mau aku lap juga terus nanti aku mau satuin sama yang baru ini aku beli wortel 1 kilonya 20 ribu setiap food prep aku wajib banget beli wortel karena si wortel ini bisa banget dimasak jadi apapun sayuran bisa goreng-gorengan bisa tumisan juga bisa apalagi jus ya teman-teman pakcoy aku beli 250 gram harganya 5 ribu ini paling enak sih kalau dimasak jadi pakcoy cah bawang putih favorit banget sih oh iya untuk sayuran enggak aku cuci dulu ya semuanya teman-teman nanti kalau mau masak baru aku cuci dulu ini mentimun aku beli 1 kilonya 10 ribu kalau mentimun ini enaknya buat lalapan ya teman-teman jadi kalau misalkan kita makan ayam goreng atau apapun itu lalapannya pasti mentimun ini sawi putih aku beli 7 ribu tapi aku enggak tahu sih ini berapa gram cuma aku pilihnya yang paling kecil sebelum aku masukin aku alasin tisu dulu bawahnya biar enggak lembab si brokoli hijau ini aku beli 15 ribu udah dapat 2 buah tapi aku enggak tahu nih teman-teman ini berapa gram karena aku pilihnya cuma 2 ini aja terus aku enggak tahu deh aku enggak nanya juga ini berapa gram ke si bapaknya tarung umu aku beli harganya 6 ribu ini setengah kilo mau aku ke balado aja kali ya soalnya aku masih punya stok bumbu merah nanti aku share ya linknya di deskripsi ini aku beli cabai merah cabai merah 1 per 4 atau 250 gram harganya 15 ribu sedangkan cabai hijau 1 per 4 7 ribu ini emang bener-bener mahal sih si cabai merahnya lanjut ini tempe tempe aku beli 1 tapan itu 6 ribu ini mau aku potong jadi 2 dulu dan aku masukin ke ziplock ini aku beli tahu putih juga 1 bungkusnya isi 10 piece harganya 5 ribu aja ini udah aku cuci bersih terus aku tambahin air matang udah deh aku simpan kulkas ini aku punya sisa stok tahu kuning jadi aku gak beli lagi tahu kuning ini udah aku ganti air lagi karena 3 hari sekali aku harus ganti air biar bagus terus tahunya ini aku beli tomat 4 peaches harganya 2 ribu karena aku jarang banget masak pakai tomat jadi aku beli sedikit aja ini aku simpan di dalam ziplock langsung aku masukin deh ke kulkas ini aku beli jeruk nipis juga harganya 5 ribu ini tuh paginya banyak cuman udah aku bagi-bagi ke daging-daging tadi sama seafood jadi sisanya segini lagi aku juga beli daun jaruk harganya 2 ribu ini aku pilih-pilihin dulu terus aku masukin ziplock ini aku beli salam sereh harganya 3 ribu lumayan banyak sih buat harga 3 ribu kalau beli di pasar ya teman-teman ini aku potong-potong dulu terus masukin ziplock dan daunnya juga aku petik-petikin dulu terus aku masukin juga disatuin sama si serehnya nanti mau aku simpan di freezer aja biar lebih awet ini terakhir aku beli toge toge-nya udah aku cucu bersih terus aku tambahin air juga airnya menutupin si toge-nya ya teman-teman alhamdulillah food per minggu ini beres sekarang aku mau goreng dulu terong mau masak terong cabai itu nah tadi tuh aku belanja kurang lebih 300 310 kalau gak salah itu untuk 2 minggu ya teman-teman untuk makan 3 orang dewasa dan 1 balita dan daging-dagingannya udah aku bikin stock frozen food bisa diliat ya teman-teman di video aku sebelum ini ini aku mau bikin terong pake bumbu dasar merah yang belum tau resepnya bisa lihat video aku ya nanti aku share linknya di deskripsi ini aku tumis sebentar terus aku gak pake lagi minyak karena si bumbu dasarnya udah banyak minyaknya ya terus aku masukin juga tomat kudul kayak gini terus aku oseng-oseng terus sampe wanginya keluar aku masukin deh terongnya terus aku aduk-aduk lagi dan nanti aku mau kasih air sedikit terakhir aku masukin garam kaldu jamur dan gula putih secukupnya aja lalu tunggu sampe meresap udah diangkat sekian dulu ya video dari aku semoga bermanfaat untuk temen-temen jangan lupa subscribe like dan komen selamat menikmati